Dua setenah abad tahun yang lalu, tanggal 5 Januari 1808, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Belanda terus berusaha menguasai negeri ini yang saat itu masih berupa kerajaan. Jawa atau yang lebih dikenal dengan nama Mataram. Pada saat itu terus didekati oleh Belanda, guna untuk mengambil alih kekuasaannya. Secara pelan-pelan akhirnya keraton berhasil dikuasai, meskipun saat itu Belanda belum berhasil menjadi raja di Mataram. Saat itu pajak bagi rakyat dinaikkan hingga berupa 32 macam. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi kesengsaraan merata di seluruh penjuru. Dari situlah, seorang bangsawan yang dekat dengan agama dan benar-benar memiliki jiwa nasatria. Pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyatnya. Seseorang yang berhasil menggerakkan jiwa perlawanan. Beliau adalah putra Solohamangkubwono ketiga yang bernama Pangeran Diponegoro. Suatu pagi di Jakarta, Jenderal Dengles menemui pihak keraton untuk membicarakan pembangunan jalan raya, anjar, panarukan, serta meminta diberi kekuasaan atas semua akses sumber daya alam dan manusia di Jawa. Saya ingin pembangunan jalan dari anjar hingga panarukan dilakukan secepatnya. Juga untuk hak penguasaan terhadap sumber daya alam dan manusia di Jawa. Pokoknya saya tidak mau tahu kedua hal tersebut harus segala kami dapatkan. Maaf Tuhan, kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur yang lain. Masih ada jalur yang bisa Anda pilih. Jalur yang mana lagi yang kalian mahu. Ini adalah jalur paling bagus yang kami inginkan. Anda harus sabar menunggu Tuhan. Ini benar-benar di luar wunan saya. Saya sudah selalu bersabar menunggu jawaban kalian. Jangan baksa air menggunakan cara kekuasaan agar Anda membeli izin. Maaf sekali lagi Tuhan, saya memang benar-benar belum mendapatkan perintah dari Ngasodalung untuk meloloskan permohonan pembangunan jalan tersebut. Apa maksud Anda? Apakah kalian ingin memperlukan hubungan baik yang selama ini kita cari? Bukan begitu Tuhan. Saya tidak bisa memutuskan hal ini secara sepihak saja. Ini bukan wunan saya. Sultanlah yang berhak memutuskan sebagai pengasa di tanah ini. Bagaimanapun caranya, saya mau ases segera saya dapatkan. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalahkan. Mereka tetap bersikup dengan pendapatnya masing-masing. Di sisi lain, di dalam keraton, Sri Sultan Hamak Pukwono keempat semakin menyadari bahwa pergolakan kekuasaan di istana semakin memburu. Karena itulah, beliau ingin agar adiknya diangkat menjadi pekuasa kerajaan. Walaupun usianya masih sangat muda. Dan inilah yang dimanfaatkan Belanda, Bunda Menguasai Batara. Selamat malam Tuhan. Selamat malam juga Tuhan. Silahkan masuk. Sepertinya saya lihat Tuhan Sultan beberapa hari ini sedang gelisah. Kalau boleh saya tebak, ini pasti ada hubungannya dengan pergolakan kepemimpinan di kerajaan ini, bukan? Benar Tuhan. Dari mana Tuhan tahu? Oh iya, ada urusan apa kapten datang kemari malam-malam begini? Begini Tuhan Sultan, saya ingin menawarkan bantuan kepada Sultan tentang hal tersebut. Bagaimana jika kerajaan Tuhan saya pimpin untuk mengantikan Anda sampai adik Anda tumbuh dewasa? Maaf Tuhan, sepertinya pihak keraton ada yang dapat memimpin. Ia adalah keturunan dari Hamengku Buwono ketiga, yaitu Dipo Negoro. Saya ingin membantu Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan menolak niat baik saya ini? Bukan begitu Tuhan, ada berbagai macam pertimbangan yang harus saya fikirkan untuk menjadikan Tuhan sebagai pengganti sementara kepemimpinan di keraton ini. Apalagi Tuhan bukan berasal dari terbangsawan kerajaan Mataram. Ini sebagai pertimbangan saja Tuhan. Coba Tuhan fikirkan kesenjangan antara pasukan Belanda dan rakyat Tuhan. Ini akan terus terjadi Tuhan dan berakibat pada kesemesaraan rakyat di kerajaan ini Tuhan Sultan. Saya tahu Tuhan pasti sangat mengkhawatirkan kesejahteraan rakyat Tuhan bukan? Iya, salah satunya dan yang terpenting adalah itu Tuhan. Tenang saja Tuhan, jikalau saya memimpin, maka rakyat Tuhan saya jamin akan saya makmurkan. Kesenjangan antara Belanda dan Mataram akan hilang, kita saling percaya dan kerajaan ini akan semakin pesat perkembangannya. Baiklah, kalau memang tawaranmu itu berdasarkan niat baik dan memakmurkan rakyat kerajaan ini. Saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kerajaan ini. Tuhan jangan khawatir. Dengan diangkatnya, residen dari Belanda menjadi pemimpin kerajaan, maka pengerjaan jalan dan penguasaan terhadap semua akses pun berhasil. Rakyatnya yang tetap menjadi kerubah dalam hati, pajak bagi mereka dinaikkan dan mereka dipaksa bekerja tanpa hati. Tak diberi makar dan disiksa. Ayo, terus kerja. Jangan berhenti atau ketema kalian. Jangan macam-macam kalian. Iya, tukah, kak. Benina kerja terus. Nangan-nangan kameelan. Lai, ini ada keberasaan terus raguat. Lengkau mentah. Terakhir, berjangan. Lengkau biang sat. Lengkau randu yang misalnya belas. Lengkau, lengkau terus. Suwi-swi aduwe mudah. Muka-muka anak wang nulung. Aku benci nonton, woyokoyongan nunggu. Muka-muka, kus di awal. Adun, nipi tulungan, kakak wawai dini. Pasukan! Pembangunan calon cari anal hingga penerbangan ini harus segera selesai. Aku tidak mau tahu. Yesus. Kau ada yang membangun di sana bekerja, bunuh saja dia. Ha 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 ha. Yesus. Ayo terus kuja. Kepemimpinan Belanda semakin menyaksarakan rakyat. Dari sinilah muncul pahlawan trak mansawan putra. Keturunan Hamengkubwono ketiga bernama Ragenmas Ontowirio. Atau yang biasa kita kenal dengan nama Pangeran Diponegur. Kedekatan beliau dengan agama Islam membuat beliau sangat mengenci penindasan dan ketidakadilan. Di rumahnya, Pangeran Diponegur yang sedang sampai. Tiba-tiba bergundang karena kedatangan tamu, yaitu para pengikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kulonungun, Pangeran. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk. Loh, kalian duduk-duduk. Ada apa saudara-saudara datang kemari dengan raut wajah yang tak senang? Ampun, Pangeran. Kami baru saja melewati proyek pembangunan jalan yang sedang dikerjakan Belanda, Pangeran. Jadi jalur itu masih diteruskan. Lantas, apa yang membuat kalian tak senang? Ternyata, Belanda selain mempekerjakan mereka dengan paksa, mungkulit pucet iku juga menyiksa mereka, Gusti. Para pribumi yang tak diberi makan dan yang ingin beristirahat mereka siksa dengan sangat kecil, Gusti. Mereka juga melatih batas tanah milik Anda, Gusti. Yaitu tanah makam leluhur Anda. Biadab! Beraninya mereka berbuat seperti itu di tanah milik kita. Setetes darah pribumi yang mereka tumpahkan di negeri ini akan mereka tangisi di kemudian hari. Mari kita pergi ke sana, saudara-saudara. Sementara itu, Belanda terus mempercepat proses pembangunan jalan Anir Panarukan, meskipun tanpa persetujuan Pangeran Diponegoro. Di bawah perintah Parti Danurejo, rakyat jelata tak bisa menolak kerja paksa proyek jalan tersebut, hingga akhirnya dihentikan oleh Pangeran Diponegoro. Terintahkan pada para pekerja kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi, apakah sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan kita. Yang saya takutkan, ini akan membuat marah Pangeran Diponegoro, Kapten. Apa kau ingin aku mengangkat pati baru? Terserpotoh! Jangan, Kapten. Saya akan setia kepada Kapten. Segera saya akan laksanakan, Kapten. Kut, kut. Memang seperti itu yang seharusnya kamu lakukan. Ayo para pekerja! Segera bawa patok dan pasang di sepanjang jalan ini. Baik, Tuhan Patin. Pangeran Diponegoro yang mendengar laporan dari para pengikutnya pun geram dan ingin menyaksikannya secara langsung. Setibanya di tempat tersebut, Pangeran Diponegoro semakin marah. Setelah beliau tahu bahwa Belanda memaksa ingin merampas tanahnya. Tampang Pangeran pun menjadikan ini salah satu penyebab terus adanya berlawanan. Saudara-saudara, mohon hentikan pekerjaan kalian. Tolong cabut dan buang semua patok ini. Belanda belum pernah mendapatkan persetujuan saya untuk menggunakan tanah saya ini. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dah benar! Pasukan! Jaga para patok itu! Ya, Yusuf! Danur, Jok! Berani-beraninya kamu memasang patok di tanah milik saya. Apa kamu benar-benar sudah melupakan jati diri kamu sebagai bangsalan keraton? Sehingga kamu mau-maunya menjadi anjing Belanda. Maaf, Pangeran. Ini harus saya lakukan demi nama baik saya di keraton. Jangan kau fikir kami takut terhadap anjing Belanda ini. Kami rakyat Mataram, pantan tinggal belakang, corong pelayu. Benar sedulur semua. Yang licik akan terkubur. Yang jahat akan hancur. Allah wabarak! Allah wabarak! Allah wabarak! Yang menjadikan dengan tombang bersagai isyarat. Dimulainya pemberontakan. Kemudian pangeran Iponegoro mengukurkan para pemimpin yang berkiranya sejalan dengan beliau Dan itu untuk menyusun siasat perang Beliau merencanakan untuk menyerang mata sejalan di seluruh Mataram Sebagai pemimpin, pangeran Iponegoro berjampingi oleh pangeran Iponegoro Dan Ki Mojo sebagai pengawasan diri tuanya Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua disini Sama-sama pangeran, saya juga sudah sangat muak dengan penjajahan manusia biadab Benar pangeran, mereka harus segera kita usir dari negeri ini Saya yakin kita mampu asalkan bersatu Karena itulah, saya mengumpulkan saudara-saudara semua disini Kita harus mengatur siasat untuk menghancurkan markas-markas mereka Kita harus memecah perlawanan ke berbagai daerah pangeran Hal ini untuk memecah kekuatan mereka di markas pusat Beberapa pemimpin yang sejalan dengan kita Harus kita kerahkan untuk memperkuat perlawanan kita Bagus, saya yakin dengan begitu mereka akan kewalahan menghadapi kita Dan kemenangan pasti akan berpihak kepada kita Jangan lupa, kita juga harus mengawali setiap perlawanan kita Dengan niat, amar ma'ruf nahi mudkar Agar Allah selalu bersama kita Kekalahan Belanda hampir bisa dipastikan Merang ini semakin meluas seluruh Jawa Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya Dengan mengutus pasukan-pasukan terkait mereka Hal itu untuk menghentikan perlawanan di berbagai daerah Kuatkan pasukan kita untuk melawan di Ponegoro Kirim let kolkulant ke Tegal dan Pekalangan Dan let kolkulant ke daerah Banyuas Baik Jenderal, tapi keadaannya perlawanan mereka mulai menyebar Karena itu, saya mengirim beberapa kapten terbaik kita Ke berbagai daerah juga Benar Jenderal, kita harus memperkuat pasukan Jenderal Bagaimana kalau kita meminta bantuan Dari pasukan kita yang berada di Sumatera Barat Lakukan saja, kalau memang itu yang terbaik Baik Jenderal, kami akan segera menghubungi pasukan kita di Sumatera Kalau kita sampai tidak bisa mengalahkan Jenderal Mau ditaruh mana mukaku? Jangan sampai membuatku malu Yes, Sir Pertanyaan pun tak ternyata bisa dihalang Masukkan kemampuan Atau yang dikuatkan Berhasil, kurang-kurang daerah Perlawanan kemampuan Perlawanan kemampuan harus terjadi Di berbagai daerah Dan tak bisa dihubungan Dan tidak mengerahkan lebih dari 23.000 orang Hal ini adalah suatu hal yang belum pernah menjadi sepuluh Bagaimana suatu wilayah yang tidak terlalu luas Di Jawa Tengah Dan sebagian Jawa Tengah Di Jawa Tengah oleh puluhan ribu serga Dengan semangat Saduhu batuk Sanyari bumi Ditohi tekan pati Atau Sejari kepala Sejengkel tanah Dipila sampai mati Terima kasih 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 Terima kasih